selamat menikmati 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 yaitu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan pabrik. Dengan jenis barang daerah yang berhasil juga memiliki indikator bahwa pemerintah perubahan JDI Jakarta dapat mempertahankan opini wajar tanpa penucualian Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan tahun 2013. Sebagai dasar hukum pelaksanaan jenis barang daerah tahun 2013 telah diterbitkan keputusan Gubernur nomor 1060 tahun 2013 setelah 3 Juli 2013. Alatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, masa tetap lainnya setelah konstruksi dalam pekerjaan. Pelaksanaan dikontasikan dalam 18 posko yang tersebar di dalam tempat wilayah, barang di daerah, sinda barang di daerah untuk pengoperasian dan hasil jensus. Juga akan dilakukan kerjasama dengan STAM untuk tenaga pendampingan langsung kepada masing-masing SKBD ataupun UKBD yang membutuhkan. Saya saat ini melakukan penerangan komitmen di hadapan Bapak Wakil Gubernur yang merupakan gabungan dari 745 UKBD serta kurang lebih 4.500 UKBD termasuk sekolah dan puskesmas. Demikian laporan kami atas kesediaan Bapak Wakil Gubernur, akhir kata semoga kita selalu ada di dalam lingkungan Allah SWT dan semoga sensus barang tahun 2013 ini berjalan lancar dan berhasil. Amin. Terima kasih. Nyerahan keuangan daerah yang menghormati Bapak Iman Basarika. Bapak Iman Basarika. Dan para asisten, para penanganan ahli atau staf ahli Gubernur dan hadirat yang dimuliakan oleh Tuhan yang menguasai Bapak Wakil Gubernur. Pertama sekali Pertama sekali Pak Wakil Gubernur, Pak Kepala tidak bisa hadir dan mewakil saya dan bagi saya ini satu acara yang sangat strategis dan ini baru pertama kali Pak Wakil Gubernur saya sebagai deputi kuaman daerah, sebagai mitra kerja perminta daerah, baru kali ini Pak Wakil Gubernur kita menyaksikan sebentar lagi dalam rangka penanganan komitmen. Saya kira Pak Wakil Gubernur suatu langkah yang strategis karena memang masalah aset daerah sepengamatan BKP, Pak Wakil Gubernur adalah masalah aset yang menjadi momok bagi kita komitmen. Sehingga seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, laporan kuaman daerah yang diberikan opini yang sudah diberikan baru 114 yang mendapatkan opini WTP. Tapi kita masih dihantari dengan masalah aset daerah dan masalah aset daerah ini tentunya kembali kepada komitmen Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini yang nanti akan menandatangani. Apa ini komitmen? Karena tanpa komitmen, rasa-rasanya mewakil Gubernur sulit ditauskan benar. Tidak mungkin BPKP kita mendampingi Bapak Ibu sekalian kemudian nanti masalah diserahkan kepada BPKP. Dengan bantu memberikan sistem berbasis komputer sindang tetapi kembali di dalam nanti dalam pelaksananya akan sangat tergantung kepada Bapak Ibu sekalian sebagai kepala SKPD. Apresiasi Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan WTP tapi ada catatannya WTP dengan DPP. Ini yang harus kita hilangkan. Dan saya sudah menantangkan kepada Bu Hendang, saya ini bukan siapa-siapa, saya disarankan di Dekata. Kawabik Gubernur saya, anak SMA Budut, tapi tidak pernah saya bertugas di DKI. Saya merasa juga terpanggil punya morali bagaimana supaya aset daerah ini sedekati yang begitu besar sumber kebiayanya yang tentunya menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Ini tantangan bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana kita nanti melakukan sensus seperti tadi yang disampaikan di Wendang. Jangan sampai yang di sensus itu ya barang-barang gitu ya. Jadi yang bisa ada yang ada di sensus dan tambah satu lagi yang ada punya kita. Jangan punya orang lain yang dibapak akui atas sebaliknya. Ada sensus barangnya ada tapi yang masih orang lain. Nah ini aku tertipkan. Jadi semua hal ini harus menjadi perhatian nanti dalam sensus kita, dalam penataan, penertiban pengolahan aset daerah ini. Betul-betul bukan hanya secara kustati, secara fisik, dan juga secara legal. Ini juga harus betul-betul menjadi perhatian komitmen kita semua. Dan sekali lagi saya kira dari DPKP, Bapak Gubernur, kita komit untuk betul-betul out-out mendampingi Bapak Ibu sekalian. Tapi ini kembali berulang kepada Bapak-Bapak sekalian sebagai pengolahan barang. Di samping pengolahan keuangan, pengolahan SDM, kita Bapak yang harusnya adalah sebagai pejabat yurokan yang tertinggi dalam pengolahan keuangan daerah ini, yang punya tanggung jawab terhadap pengolahan aset daerah. Bukannya Pak Gubernur, bukannya Pak Wakil Gubernur, tetapi kita Bapak yang betul-betul untuk menunjukkan komitmen untuk menetipkan barang milik darah ini. Saya kira itu yang bisa saya menekan. Saya lagi, kami yang bersama BKP, sangat mengaktisiasi kegiatan ini dan mohon kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi betul-betul menjadi komitmen kita untuk menetipkan apa ini aset daerah yang ada di kain. Jumlahnya sangat besar, ratusan triliun barangkali ya, mungkin puluhan triliun. Saya kira dibilang kurang lebihnya, sekali lagi Pak Gubernur, mudah-mudahan sensus ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan schedule, kita komit. Dan kalau ada hal-hal dalam perjalanannya, ada masalah, tentunya kita akan konsultasikan dengan DTK, bagaimana solusi semua ini supaya nanti ke depan, kita komit WTP-nya tanpa DTP. Saya kira ini hanya disampaikan, berantunya saya mohon maaf, apabila ada penyampaian saya yang kurang terkenal di hati Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Wabarakatuh, wabarakatuh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami bersilakan menuju meja pendatangan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DG Jakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DG Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DG Jakarta, dan Wali Kota Jakarta Pusat. Kami bersilakan untuk menuju meja pendatangan. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Bulu Provinsi DG Jakarta untuk menuju meja pendatangan. Penandatanganan kompikmen sensus barang milik daerah Provinsi DG Jakarta oleh para pimpinan SKPD-UKPD Provinsi DG Jakarta. Diikuti oleh para pimpinan SKPD dan UKPD Provinsi DG Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu, akan mensukseskan pelaksanaan sensus barang milik daerah tahun 2013 dengan cara A. Maksimilasi kegiatan sensus kemaksud, terutama yang dituju sebagai pusat posko sensus tahun 2013. B. Menunjuk pejabat dan petugas sensus, pengurus barang, setelah operasi rumput sensus yang terlibat sehari-hari dalam kegiatan sensus. C. Senat biasa, komunitas, dan mematuh pelaksanaan sensus. D. Melakukan hasil sensus kepada kepala badan pemelakuan daerah Provinsi DG Jakarta sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Dua, dalam proses pelaksanaan sensus ini, saya akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dengan mengharapkan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh SKPD secara optimal, mulai dari persiapan, pelaksanaan, verifikasi, rekonsiliasi, laporan, dan evaluasi kegiatan sensus ini. Tiga, apabila saya tidak melaksanakan tugas yang telah saya menyatakan dalam komitmen ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perubahan di bidang kebegayaan dan sanksi berupa bersedia menurutkan diri dari jabatan saya serta keberadaan pengadaan barang inventaris selama dua tahun. Jakarta 23 Khusus 2013. Terima kasih. 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 dikasih fasus-fasus ke kita nah mode-mode kita mesti sensus, kita harap abis sensus ini kalau dia komitmen KPK juga bantu BPK, BPKP nah saya gak tau lagi kalau masih berani atau kecolongan atau kita di pengadilan juga sering kalah kan ditanya buktinya mana? hilang, gak ada bukti tertulis padahal yang nuntut juga gak punya bukti yang jelas juga tapi kita gak bisa itu juga yudikatif, bukan wilayah kita contohnya oleh kota barat pak ya lebih baik kita gini aja deh kita gak mau mengasumsi bisa mengontrol yudikatif atau gimana pastinya kita beresin barang kita dulu nah kalau ini beres, bagus dari antariditifikasi sebelumnya dalam proses kita 5 tahun yang lalu bagaimana pak nilai aset kita itu? belum tau, baru mau jalan mungkin dari pendataan selama ini pak nilai aset kita yang terdata itu oke saya gak tau, tapi kalau lihat dari berapa kasus berarti kan ada aset yang tidak terdata kan ada surat, barangnya gak jelas ada barang, suratnya gak jelas nah, temanya udah bagus jadi kalau ada, tersensus yang tersensus, barangnya ada kalau pas ditemui di lapangan aset pemprov yang sudah dikuasai oleh orang lain kita akan usut usut tapi kalau misalnya dokumennya belum ada bagaimana? kita kalau punya sertifikat, kita gak bisa kalau kita bisa menang dia udah iya gitu pasti menang dia walaupun itu aset pemprov tapi dia bisa kejar pengembang akhirnya kita bisa kejar pengembang makanya itu KPK turut itu ada pengembangan akal kalau siapnya kita tuh siapnya dia jualin nah ini semua mesti sensus berketahuan jadi putasnya untuk merebut mengambil alih lagi aset kalau jatuh kita benar pasti kita bisa ambil tapi kalau mereka punya surat-surat yang lengkap kita akan bawa ke pengadilan sekarang yang punya duit itu kan bukan negara Eropa bukan negara Amerika nih negara China sama negara-negara teluk nah negara teluk juga sadar bahwa minyaknya bisa habis gasnya bisa habis satu hari kan mereka juga mau ngomongin bisnis kan dia punya BUMN, BUMN gitu maka kita tawarin kita join aja, masuk kesini maka dia bilang, namanya gimana? ya kamu mau tulis New Doha, New Qatar juga boleh yang mending bawa duit kesini maka kita boleh-boleh aja cuma nama doang untuk kerjasamanya kayak gimana? join, bisnis, bisnis to bisnis misalnya kalau dia mau pengolahan R5 Pak Gubernur kan dalam 2 tahun beres semua misalnya kita kawasan ekonomi khusus rekremasi pulau boleh kan, untuk bangun industri utilitas, bangun PLTU bangun pengolahan sampah terus pelatihan tenaga kerja kita kira pasti, udah kerjasama pasti gampang kenapa nih memilih Qatar? bukan bukan kita yang memilih Qatar yang mending para dubes yang baik hati sama kita dari apa kita studi banding kesana mending kan dubes yang datang kita panggil sebuah SKPD dengerin dubes yang cerita kita pergi belum tentu dapat cerita banyak dubes udah satu tahun dua tahun disana kan pengalaman lebih banyak kayak ke Bogota saya mau tau tentang proses Transjakarta di busway kalau saya ke Bogota sama mantan dubesnya yang kasus Nadar Pak Michael itu datang kesini lebih tau beliau dong beliau bisa cerita panjang lebar bawa foto, bawa video lagi kayak gini loh disana masalahnya gini ini caranya gini langsung saya 2-3 jam kuliah udah kayak seminggu udah setahun disana satu ini Pak selain menjaga dan banjir ada manfaat lainnya? manfaat lain kita dapat tanda tambahan dong PBB naik terus ada jalan utama lagi kita bisa dapat bahan baku air power dan gitu juga bisa mempunyai penahan ini kalau diolah sampah-sampah kita gak punya laut kita punya laut yang bersih lagi kalau tadi laut disini udah tercemat logam-logam berat begitu direkramasi berarti laut di depan jadi bersih kan? ya kita untung situ kita pengennya bukan cuma dam pengennya berikutnya itu termasuk bangun rumah dapat kelebihan tanah sampai tanah kan PBB dapat duit PBB dapat duit kayaknya sih tapi gak bisa gak ada peraturan baru mesti mesti roba lagi untuk yang yang siwal ya makasih ya karena keterlibatan keterlibatan dari SDM nya cukup tinggi di samping pendampingan dari STAN tadi STAN kan 400 orang STAN dari STAN dari STAN kajok-kajok akuntan 400 orang terus dari PPK 50 50 terus dari kita sendiri pengurus barang saja dan pembantunya sudah sehingga ribu 10 ribu berapa lama kita lakukan sesuatu ini? sudah boleh sudah boleh? dari sekarang atau dari iya boleh dong atau mas kosko ya buat iya jadi jadi ada kemungkinan potensi aset kita yang terdata mencapai lebih dari 100 triliun kalau tadi kan yang terdata 100 triliun lebih yang saya sampaikan tadi bahwa ada kemudian kemudian ada juga nanti kita selisi kita telusur informasi ada yang catatannya dan irisan-irisan jadi pendabelan pencatatan ini jaman dahulu hal ini muletan 0 muletan 0 muletan muletan 0 0 muletan muletan ada pencatatan di unit kemudian kita dicatatannya lagi nama 6 untuk antisipasi ketika kita Kita melakukan pencatatan aset yang tadi diklaim oleh pihak swasta atau pihak luar untuk asuk mereka. Sementara menurut data atau pengkurangan dari kita itu adalah milik PMBG. Apa antisipasinya supaya kita tidak kalah lagi dalam? Kita lakukan penguatan di dokumen, kita lakukan signifikasi. Jadi tahun ini menjadi lonjakan signifikasi yang cukup signifikan. 100 kali itu berapa persen? 10.000 persen, karena yang tadinya 1, 0 sekarang mencapai, sekarang tahun ini 65 ya, menambah 65 ya. Di atas 100, 100, 130 dari yang tadinya. Tahun-tahun lalu ada 1, 2, 5, bahkan pernah 1 tahun tidak ada sama sekali, tidak berhasil sama sekali. Jadi itu kenapa bu? Banyak hal, di atas pendukung dan lain-lain. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana ya bu? Depan-tahun kita merelakan aset itu jadi hak orang lain-lain. Tidak pernah kita merelakan itu. Kita pertahankan cacat-titik darah yang menghargisan. Iya, tapi dari beberapa kasus, kita kan selalu kalah nih. Nah, karena itu kita kuatin. Bayangin kalau tahun ini saja kita berhasil signifikasi dari 130 lahan ya. Nah, jadi kalau ada yang belum masalah lagi, kita harapkan kita sudah signifikasi. Saya dari Korang Sindu. Saya Korang Sindu. Terima kasih telah menonton!